Nama saya Heinz Peter Tznoe, saya Profesor Antropologi di Universitas Bern di Swiss dan sejak tahun 1987 saya mengadakan penelitian di Indonesia, apalagi di Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi. Saya seorang antropolog dan kita mengadakan penelitian lapangan. Biasanya, kalau untuk satu penelitian yang lebih besar, antara satu atau dua tahun, kami tinggal dengan masyarakat, kami bergaul, dan kami ingin tahu semua, kami ingin mengerti cara hidupnya, umpamanya ekonomi mereka, kepercayaan mereka dan lain-lain, sistem sosial mereka. Jadi, kita harus ikut kehidupan sehari-hari mereka. Dan hal itu kadang-kadang tidak cukup. Untuk mengerti sesuatu, kita juga harus tahu tentang sejarah masyarakat itu. Kadang-kadang kita sama sekali tidak dapat solusi satu soal kalau kita tidak kembali ke sumber-sumber sejarah. Memang itu satu hal yang menjadi keunikan penelitian saya di bagian Begunungan Jambi, khususnya di Sungai Tenang. Di situ terdapat satu sistem pertanian padi yang unik di dunia. Masyarakat di situ menurut kalender hijrah untuk menanam padi. Berarti mereka selalu selesai panen sebelum bulan Ramadan. Karena keadaan seperti itu, mereka tidak turut musim. Dan pernah ada pengamat kolonial yang memperhatikan hal itu. Dan mereka bilang setelah beberapa tahun, musim menanam padi tidak cocok lagi. Karena mereka mungkin menanam padi pada musim kering dan padi bisa mati. Jadi, mereka bilang orang sini sangat keliru. Mereka tidak mengerti tentang persoalan menanam padi musiman. Jadi, mungkin mereka juga anggap orang setempat terlalu fanatik dengan agama Islam. Jadi, saya sendiri juga bertanya sama masyarakat sana. Mengapa kalian memakai menurut kalender hijrah untuk menanam padi? Dan mereka bilang, itu biasa saja. Itu memang sangat enak untuk kami. Setelah panen, kami punya waktu untuk berpuasa. Tidak harus bekerja di sawah atau di ladang. Dan setelah itu ada pesta islami besar yang lain seperti Idul Fitri dan lain-lain. Jadi, mereka punya tiga atau empat bulan untuk bikin pesta besar. Dan ternyata pada waktu itu tidak banyak orang kegebun. Mereka memang berkumpul di desa. Ada pesta perkawinan. Satu kali satu tahun ada pesta perkawinan. Dan sering ada dua, tiga, sampai enam pasangan yang kawin serentak. Jadi, itu pesta besar dan seluruh desa sudah kumpul. Tidak ada kegiatan yang lain. Jadi, mereka bilang itu satu kelebihan. Dan lagi, mereka bilang sangat penting menanam padi serentak. Kalau padi ditanam serentak, bisa saling tolong-menolong. Dan juga musuh padi tidak punya kesempatan untuk makan banyak. Karena mungkin ada banyak padi, tapi tidak banyak binatang yang bisa merugikan masyarakat. Kalau tidak ditanam serentak, binatang, musuh bisa pindah dari sawah ke sawah. Dan akhirnya semua panen dimakan binatang. Jadi, memang mereka punya alasan yang tepat. Tapi saya tanya sama mereka. Saya masih heran karena di banyak daerah lain di Sumatera. Orang menurut petani-petani menurut musim. Mengapa di sini? Ini hanya di seluruh dunia, hanya daerah sini yang memakai kalender seperti itu. Dan mereka juga heran. Mengapa satu sistem yang begitu bagus tidak dipakai oleh orang Islam lain di Indonesia. Jadi, saya sendiri juga tidak bisa menjawab persoalan itu. Selama beberapa tahun, saya sendiri hanya heran. Akhirnya, saya kebetulan dapat sumber-sumber bahwa sistem itu tidak begitu lama. Pertama kali saya pikir mungkin waktu Islam masuk ke daerah situ, 300 tahun yang lalu, mereka langsung membuat sistem seperti ini. Tapi ternyata pada abad 19 masih setiap kampung menanam padi sendiri-sendiri. Jadi, sistem kalender seperti itu dalam satu daerah yang lebih luas baru mulai akhir tahun 19. Dan saya dapat sumber-sumber yang bilang itu persis orang yang melawan Belanda, yang memasukkan sistem seperti itu. Jadi, sistem itu memang diintroduksi untuk maksud perang, untuk maksud jihad. Itu memang mereka mau melawan orang kafir yang sedang mau masuk ke daerah itu. Dan ternyata setelah Belanda masuk pada tahun 1902, Belanda juga melawan sistem ini. Mereka pikir itu tidak masuk akal. Tapi pada tahun 1916, ada satu perang, Serikat Abang namanya, melawan Belanda. Dan saya membaca tentang Gerakan Serikat Abang itu, itu mulai persis setelah bulan Ramadan. Dan berlangsung selama selama tiga bulan. Jadi, memang mereka masih memakai jadwal ini. Jadi, banyak orang menyerang Belanda sedentang. Jadi, itu memang kelebihan sistem itu. Itu satu sistem anti kolonial. Tapi, akhirnya fungsi sistem ini beralih menjadi satu sistem yang membangun kesatuan masyarakat. Bukan dengan fungsi perang lagi, tapi dengan fungsi sosial. Dan juga ada kelebihan berkesenambungan sosial, tapi juga ekologi. Jadi, itu satu sistem yang luar biasa. Mereka punya keyakinan pangan dari satu sisi. Dan untuk sisi lain, untuk mencari uang, mereka bisa menanam tanaman keras seperti kopi, kulit manis yang mereka jual. Beras, mereka selalu simpan. Mereka tidak menjual. Karena juga kadang-kadang panen lebih banyak, kadang-kadang kurang. Itu karena tidak selalu menurut musim. Dan karena itu, mereka bikin lumbung padi yang besar. Dan mereka simpan padi yang mencukupi paling sedikit untuk satu tahun atau dua tahun. Berarti, kalau satu kali panen meleset, mereka masih yakin untuk makan. Jadi, mereka memang bikin satu sistem yang luar biasa. Saya rasa, saya sering mengamati ada proyek-proyek dari pemerintah. Mereka memasukkan padi baru yang umur pendek. Dan pemerintah pikir, darah ini harus dikembangkan. Mereka harus menanam tanaman yang bisa dijual dan yang menghasilkan lebih banyak. Tapi mereka tidak pernah memperhatikan apa yang ada di sana. Bahwa sistem menanam padi itu sangat menolong untuk memperdayakan masyarakat. Untuk membangun kesatuan masyarakat. Dan juga untuk ekologi sangat bagus. Mereka hanya membawa yang mereka pikir itu modern atau ekonomi yang lebih berhasil. Jadi, saya rasa mungkin pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan yang ada. Harus juga percaya bahwa masyarakat setempat tahu tentang pertanyaan. yang punya kelebihan juga dan punya sistem-sistem yang menarik. Yang punya fungsi sosial dan ekologis yang luar biasa. Jadi, pemerintah Indonesia kesan saya selalu melihat ke masa depan. Dan mereka pikir semua bisa diperbaiki. Tapi mereka kurang perhatikan kebaikan yang sudah ada. Kelebihan yang sudah ada. Jadi, sebagai antropolog yang betul-betul mau mengerti yang ada. Dan mau mengerti bagaimana apa itu praktek-praktek itu timbul di satu masyarakat. Untuk kami memang kita melihat banyak yang berharga. Banyak yang sebenarnya tidak baik untuk dihapus, untuk dihilangkan. Juga kalau saya ke Papua, saya melihat pemerintah Indonesia mau membawa ekonomi pasar yang baru, yang membawa uang yang banyak. Tapi, ekonomi atau pertanyaan yang sudah ada di situ. Mereka tidak begitu peduli. Pernahnya mereka punya satu sistem pertanyaan yang luar biasa dan yang sangat lama juga. Pertanyaan di Papua sudah lebih lama dari di Indonesia. Sudah 10 ribu tahun. Jadi, kalau kita tahu tentang hal itu, mungkin kita mulai mengapresiasi lebih banyak hal yang sudah ada. Jadi, itu pesan saya dari antropologi. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan untuk membicara tentang penelitian saya. Saya sekarang berada di UI. Saya sangat terkesan dengan penelitian yang diadakan di sini. Dan saya melihat bahwa sekarang sudah banyak penelitian tentang ekologi, tentang apa itu, pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Jadi, saya rasa penelitian seperti saya adakan dulu di Jambi, mungkin mulai diapresiasi juga oleh ilmuwan di UI ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.